Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lemania Kembali lagi di channel youtube Lemania Nah di video kali ini kita akan membahas terkait dengan Pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Lemania Nah saya disini tidak sendiri Saya bersama Bapak Gangsar Suri Setiato Beliau adalah salah satu asesor laboratorium Assalamualaikum Bapak Gangsar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di video Lemania Sehat Pak Sehat Alhamdulillah sehat Pak Oke Bapak ini ada pertanyaan Dari sahabat Lemania Terkait dengan pengecekan antara nih Pak Sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan Pengecekan antara Dan juga bagaimana sih Apa prinsip ya Mungkin prinsipnya Mungkin prinsipnya Untuk pengecekan antara pada timbangan Boleh Pak Baik Oke jadi centara itu Atau intermediate check Itu sebetulnya adalah Upaya kita Untuk melihat Apakah Status kalibrasi terakhir ya Status kalibrasi terakhir dari alat tersebut itu Masih terpelihara Jadi Artinya begini Mbak Pada saat kita Menerima sertifikat kalibrasi Pada saat awal kita menerima sertifikat kalibrasi Itu tugas kita Adalah memperifikasi Apakah Unjuk kerja Peralatan timbangan kita ya Kita misalkan timbangan Apakah unjuk kerja timbangan kita ini Dapat memenuhi Persyaratan yang Telah ditetapkan pada prosedur penimbangan Biasanya Hasil kesimpulannya adalah Layak pakai atau tidak layak pakai Nah Ketika hasil verifikasi itu Ternyata tidak layak pakai Maka Tidak perlu Dilanjutkan Siklus Penanganan peralatan Yang ada di 6.4 Di SMI ISO ISO 025 2017 Itu Tidak perlu dilanjutkan Tetapi ketika layak pakai Maka Secara bersamaan Antara Digunakan Boleh digunakan Begitu layak pakai kan Boleh digunakan Nah secara bersamaan Pada kesempatan pertama Ya paling tidak itu Dua hari lah paling lambat Setelah Hasil verifikasi Menyimpulkan layak pakai Itu diambil data Diambil data Terserah Seperti apa Teman-teman Yang jelas Tujuannya Adalah Melihat Apakah Kestabilan Dari layak pakai Tadi itu Terpelihara Sepanjauan Nah prosedurnya Tidak ditetapkan Oleh Oleh Standar Tidak ditetapkan Tapi ada Dokumen yang Diterbitkan oleh Kan Itu Ada yang Menyatakan Dilakukan Pengecekan Setiap bulan Satu kali Pada kapasitas Penuh Nah boleh aja Jadi akhirnya Teman-teman Mengambil data Itu pada kapasitas Penuh Tetapi Menurut saya Yang paling baik Adalah Pada kapasitas Dimana Dia Sering dilakukan Jadi kalau Seandainya Memang Tim Bagaimana Tersebut itu Sering Kita Menggunakannya Itu pada Area 50 gram Maka Kita cek Antara Di 50 gram Itu aja Itu aja ya Pak Ya Harapannya Cek antara Ketiga Di 50 gram Itu Kita dapatkan Bukti Bahwa Belum ada Pergeseran Nilai Sertifikat Kalibrasi Terakhirnya Atau status Layak Pakainya Itu masih Terpelihara Maka Yang lain-lainnya Juga Kita harapkan Demikian Karena kalau kita Kita pantau Secara keseluruhannya Ya Sama aja Kalibrasi Ulang Ya Bukan cek antara Nah Jadi bisa aja Teman-teman Mengambil data Misalnya 12 12 data Satu Satu hari Tidak boleh Mengambil Dua kali Ya Jadi Hanya boleh Satu kali Data yang diambil Tetapi Data yang Digunakan Tadi itu Yang satu Satu data Saja Itu Juga Jangan dilakukan Hanya satu kali Tapi misalnya Dihambil Lima kali Kemudian Dihitung rata-ratanya Nah Itu Rata-rata Dari Hari pertama Begitu Seterusnya Sampai Hari ke-12 Ini misalnya Salah satu Prosedurnya Seperti Itu Baru kita Plotkan Kita Perlu ada Tena timbangan Ya Pak Kalau gitu Berarti Harus ada Ya Maksudnya harus ada Tena timbangan Berarti Kalau kayak gini Ya Pak Menggunakan Standar Cek antara Timbangan Standar Cek antara Nah Kemudian Kemudian Setelah kita Dapatkan 12 nilai Itu Boleh aja Kemudian Di Olah Datanya Dihitung rata-ratanya Dihitung standar Diviasinya Kemudian Kita buat Peta kendalinya Kita Tetapkan Batas Keperterimahannya Silahkan Teman-teman Mau menetapkan Batas Keperterimahan Rata-rata Plus minus Satu Standar Diviasi Satu Standar Diviasi Berarti Teman-teman Lebih hebat Karena Lebih sempit Area Keperterimaannya Lebih sempit Ketika itu Terpenuhi Terus Berarti Hebat Teman-teman Mengelola Timbangannya Juga Menggunakan Timbangannya Itu Bagus Merawat Timbangannya Itu Itu aja Sebetulnya Intermedic Cek Oke Pak Nah Tapi jangan lupa Ya bulanan Oh iya Pak Betul-betul Harus dicek Secara perkalaan Juga ya Pak Oke Ya Nah kemudian begini Pak Saya Bentar Pak Bentar Saya lanjutkan dulu Boleh Jangan lupa Pengambilan data Untuk cek Antara itu Adalah Sesaat Atau paling Laban dua hari Setelah Timbangan tersebut Dinyatakan Setelah Dinyatakan Layak pakai Jadi jangan Jangan ini Jangan Misalnya sekarang Misalnya Timbangan itu Dikalibrasi Bulan Juni 2019 Misalnya Ya Dinyatakan Sama laboratorium Satu tahun Sekali Berarti kan Pada Juni 2020 Harus Dikalibrasi Ulang Karena Sesuatu Hal Tidak dapat Dikalibrasi Ulang Nah Teman-teman Laboratorium itu Pernah dengar Pernah baca Atau Pernah Pernah Apa Mengikuti Pelatihan Bahwa Bisa diwakili Oleh cek antara Kemudian Dibuatlah Cek antaranya Tapi cek antaranya Yang dibuat itu Pengambilan jatahnya Sudah pada Bulan Mei 2020 Padahal Harusnya Cek antara itu Mewakili Punjuk kerja Yang Juni 2019 Jadi Cek antara Yang dilakukan Di Mei 2020 Tadi ya Jaka sembung Jadi Gak bisa Gak bisa Oke 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 Kemudian ini Pak Gimana sih Sebetulnya Untuk cara Membandingkan Hasil Sertifikat Kalibrasi Dengan Hasil Cek antara Yang dilakukan Sendiri Pak Misalkan Koreksi Di sertifikat Kalibrasi Pak Misalnya 0,0002 Gram Dan Setelah Kita lakukan Cek antara Didapatkan Koreksinya 0,0003 Gram Nah Ini maka Mana sih Pak Yang harus kita pakai Nah Makanya Sebetulnya Cek antara Dinyatakan Di sana 6.4.10 Itu Bila cek antara Diperlukan Untuk Melihara Keyakinan Pada Status Kalibrasi Maka Dilakukan Menggunakan Prosedur Tertentu Jadi Prosedurnya Dibebaskan Kalau yang Bapak Gambarkan Tadi Itu Tidak Ngecek Jadi ngecek Kestabilan Sama sih Sebetulnya Jadi koreksi Ngecek Kestabilan Koreksi Yang ada Yang dinyatakan Di seberat Kalibrasi Tapi caranya Menggunakan Ini Tapi kalau Misalnya Yang Case Yang Barusan Diceritain Sama Mbak Ayu ini Tadi Dia Ngecek Membandingkan Dengan Anak Timbangan Yang dimiliki Oleh Dia Kalau dari Sini Dia melihatnya Dari Hasil Kalibrasi Jadi Koreksi Di sertifikat Kalibrasi Kemudian Dibandingkan Koreksi Yang Dia Hasil Cek Antara Betul Dia Meng Menghitung Koreksi Cek Antara Tentunya Punya Anak Timbangan Yang Sudah Yang Harusnya Sudah Dikalibrasi Kemudian Memiliki Nilai Masa Konfektional Kemudian Diletakkan Timbangan Tersebut Dibaca Berapa Dan Ternyata Berbeda Dengan Ketika Dihitung Koreksinya Berbeda Dengan Koreksi Yang Dinyatakan Oleh Sertifikat Kalibrasi Kan Begitu Jadi Itu Bisa Juga Itu Boleh Juga Tetapi Ribut Menurut Saya Dan Biayanya Lebih Mahal Karena Apa Karena Anak Timbangannya Harus Dikalibrasi Yang Ngeluarin Duit Tapi Kalau Yang Cara Seperti Saya Tadi Itu Hanya Memantau Kestabilan Perlu Dikalibrasi Apa Enggak Menurut Saya Enggak Perlu Dikalibrasi Karena Yang Kita Pantau Adalah Pembacaan Timbangan Kestabilan Pembacaan Timbangan Ketika Kita Bebani Dengan Anak Timbangan Nah Anak Timbangannya Ini Misalnya Sebelum Saya Kalibrasikan Membaca Misalnya 50,04 Kali Misalnya Ini Belum Saya Kalibrasi Sudah Itu Saya Kalibrasikan Ulang Dari Kalibrasi Saya Timbang Lagi Pada Kondisi Lingkungan Yang Mendekati Sama Penimbangan Awal Tadi Baca Berapa Timbangannya Ya kan Sama Orang Dileb Kalibrasi Tuga Tidak Di Apa-apa Yang Penting Adalah Anak Timbangan Yang digunakan Sebagai Standar Cek Antara Tidak Boleh Digunakan Untuk Keperluan Lain Selain Untuk Cek Antara Dan Dikendalikan Sedemikian Lupa Sehingga Disimpulkan Dianggap Dia lebih Stabil Dibanding Timbangan Yang Dicek Oke Berarti Pak Ini berarti Sudah saat Cek antara Sebenarnya Kita tidak perlu Harus mencantumkan Hasil keberterimaan Dari akurasi Linearitas Kepengecekan Dari berbagai Posisi Kita tidak perlu Ya sebetulnya Kalau Kalau Yang Dipantau Bisanya Repeat Memang bisa Berubah Itu bisa Berubah Presisi Kalau akurasinya Sudah dari cara Oh dia masih Stabil Dengan cara yang Tadi itu Masih stabil Berarti kan Itu akurasinya Yang stabil Koreksinya Masih tetap 0,0002 Tapi kalau Misalnya Mau Memantori Pitabilitasnya Boleh Kayak Ujungnya Tapi ya Paling tidak Sebetulnya Ketika Ketika Akurasi Itu Sudah Terpelihara Ya Kayaknya Presisinya Juga ini Jaran Sekali Presisi Itu Yang Yang Misalnya Nilai Akurasi Itu Kan Bisa Didapatkan Meskipun Presisinya Ekstrim Nilai Rata-rata Kan Tetap Bisa Didapatkan Meskipun Ekstrim Tapi Berubah Menjadi Ekstrim Itu Kecil Sekali Kemungkinan Oke Nah Berarti Untuk Apa Pada Saat Ngecekan Atal Itu Tidak Harus Dari Berbagi Posesi Maksudnya Posesinya Satu Saja Cukup Ya Iya Tidak Perlu Sampai Depan Belakang Tengah Kiri Kanan Gitu Wah Itu Kalibrasi Kalibrasi Oke Anaknya Udah Nangis Di rumah Nungguin Maknya Pulang-pulang Lama Like Like Comment Dan Share Ket Teman-teman Lainnya Supaya Lebih Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Support Channel Kami Dengan Cara Subscribe Ya Supaya Teman-teman Bisa Dapat Notifikasi Terbaru Dari Labmania Ya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax